Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di video Nusantara Art Festival Hari ini kita akan berkreasi membuat Bunga melati putih Dari kain perca Dan kita akan menjahitnya dengan menggunakan jarum dan benang Nah, aku akan menjelaskan sedikit mengenai bunga melati putih ini Jadi bunga melati putih ini merupakan salah satu bunga nasional Indonesia Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Dan mampu mewakili karakteristik bangsa dan negara Indonesia Jadi ketiga jenis bunga ini Yang pertama adalah bunga melati Yaitu yang akan kita buat hari ini Bunga melati putih yang ditetapkan sebagai puspa bangsa Kemudian yang kedua adalah bunga anggrek bulan Yang ditetapkan sebagai puspa pesona Dan yang terakhir adalah Tatma raksasa atau bunga bangkai Yaitu yang sering kita kenal sebagai bunga rafflesia arnoldi Sebagai puspa langka Jadi hari ini kita akan mengkreasikan bunga melati putih ini Dengan menggunakan kain dan dijahit Sehingga teman-teman bisa gunakan sebagai bros atau jepit Atau hiasan di bandol, headpiece, dan lain-lain Mari kita mencoba Untuk alat dan bahannya Yang pertama kita perlukan adalah kain pecah Nah, untuk membuat melati Kain yang aku gunakan adalah kain berwarna putih Di sini aku menggunakan bahan kain belacu Jika teman-teman mempunyai kain lain Teman-teman bisa menggunakan kain yang sedikit kaku Sehingga ketika terlipat Akan menimbulkan bentuk yang bagus Seperti bunga jika terlipat Kemudian kertas dan pensil atau spidol Untuk menggambar polanya terlebih dahulu Buting Dan yang paling penting adalah Benang dan jarum Nah, kemudian aku juga menyiapkan Beberapa kancing berwarna Untuk nanti menjadi dekorasi dari bunganya Berbagai warna Kemudian aku juga menyiapkan lem Dan juga jepit Atau apapun benda yang nanti teman-teman mau Untuk ditempelkan bunganya Jadi nanti bisa difungsikan sebagai jepit Atau penghias yang lainnya Seperti bandol dan lain-lain Mari kita coba membuatnya Pertama-tama yang akan kita butuhkan adalah Pensil dan spidol Dan selembar kertas atau nulembar kertas Nah, kita akan menggambar terlebih dahulu polanya Seperti ini Jadi untuk bunga melati Kira-kira kita akan menggambar Pola yang berbentuk Kelopaknya seperti kerucut Ujungnya jadi lebih tajam Jadi bukan oval seperti itu Dan kita akan menggambar mungkin sekitar 6-8 kelopak Jadi kita gambar dulu garisnya Seperti ini Terus kita bagi 2 Sekarang kita punya 4 bagian Terus kita bagi 2 lagi Sehingga kita punya 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jika sudah Kita bisa menggambarnya Seperti ini Nah, jadi ujungnya Lancip Kita bisa menggambar Seperti ini Tidak usah terlalu sempurna Nanti kita sesuaikan dengan Guntingannya Seperti ini Diaplikan sedikit Jika teman-teman tidak ingin pakai spidol Teman-teman bisa pakai pensil Agar bisa dihapus nanti ujungnya Kemudian kita akan gunting Seperti ini Seperti ini Jadi polanya seperti ini Nah, untuk pola yang sekecil ini Mungkin nanti akan membuat Bunga yang sebesar ini Sekiranya sekecil ini Jadi kalau teman-teman ingin membuat bunganya lebih besar Silahkan menggambar polanya lebih besar Dengan kelompok yang lebih besar dan lebih panjang Sehingga teman-teman dapat membuat Persasa bunganya yang lebih besar Oke, jika sudah menggambar polanya Seperti ini Teman-teman bisa membuat dua pola Pola besar dan pola kecil Seperti ini Kemudian kita akan memindahkan polanya ini Ke kain perca Yang sudah kita siapkan sebelumnya Kita pindahkan dulu Bekas-bekas kertasnya Nah, ini kain yang akan aku gunakan Kita nggak perlu banyak-banyak Coba sedikit aja Untuk memberi contoh yang mudah Aku akan Menggunakan Pola yang besar Supaya lebih terlihat di kamera Diukur terlebih dahulu Apakah si polanya cukup Di atas kainnya atau tidak Kemudian kita akan memindahkan polanya Di atas kainnya Dengan menggunakan pensil Untuk memastikan garisnya Tidak terlalu kuat Muncul di kainnya Dan tidak mengganggu Hasil bunganya nanti Karena kita pakai kainnya berwarna putih Kalau kita pakai kain Berwarna lain Mungkin Kita bisa Menggunakan Yang lain Untuk menandai Polanya Tapi karena ini Kainnya berwarna putih Jadi pakai pensil Supaya gampang Supaya tidak terlalu terlihat Apa bisa juga kita hapus nanti Seperti ini Dipastikan lagi Garisnya keluar semua Sampai sini Oke Sudah kita akan mengguntingnya lagi Selamat menikmati Jus Jika sudah selesai menggunting pola kelopaknya di atas kain seperti ini, kita akan mulai menjahit. Jadi sebelum kita menjahit, aku akan memberitahu kalian bagaimana cara menjahitnya agar terjadi lipatan-lipatan di kelopaknya. Jadi aku akan menggambarnya di pola ini agar lebih jelas, jadi dari sini kita akan menusuk benangnya dengan menggunakan tusuk jelujur. Jadi kita akan menjahitnya di bagian sini, jadi jarumnya masuk dari sini kemudian dibalikan. Jadi si jarumnya ini akan menjepit kainnya di bagian sini, yang bagian agak kecil ini supaya dia jadi kerutan. Supaya terlihat seperti kelopak sungguhan, kelopak bunga sungguhan. Jadi dengan menggunakan satu kali tarikan, dia akan mengeriting gitu. Jadi teman-teman bisa lihat dulu seperti ini. Kemudian kita akan ambil jarum dan benangnya. Aku akan pakai benang berwarna putih yang sudah aku masukkan sebelumnya dalam jarum. Aku pastikan benangnya ini sudah miliknya panjang yang cukup, kemudian diikat ujungnya. Pastikan nanti benangnya tidak lolos ke dalam kain. Seperti ini, sudah kita akan mulai menjahit mengikuti si polanya ini yang titik-titik yang tadi sudah aku buat. Kok ada yang ketinggalan? Jadi pokoknya ada di dalam garis ujung-garis ini dan di tengah-tengahnya, tengah-tengah kelopaknya. Kita mulai dari sini. Kita start dari bawah, dari titik yang pertama ini. Dari bawah kainnya. Tidak perlu terlalu dekat dengan pinggir. Tidaknya lepas nanti. Kemudian, ini tengahnya. Kita masukkan. Terus kita keluarin lagi. Berdepetan. Seperti ini, lihat. Kemudian lakukan yang sama di tengah lukukannya. Jangan ditarik dulu. Nanti kita akan lakukan kalau sudah beres. Jadi aku bisa kumpulin dulu yang sudah dijahitnya dalam jarumnya. Terus ini. Sudah sampai ini. Satu kali lagi ujungnya di ujung. Kita tusukkan satu kali lagi di ujungnya. Seperti ini. Oke. Sudah kumpul semua di sini. Kita tarik. Masukkan semua ke dalam benangnya. Lampan juga boleh. Boleh juga sekaligus. Nah. Sudah semua terkumpul di sini. Ingat tadi di bagian ujungnya. Kita bisa tahan dulu. Terus kita tarik. Oke. Kemudian. Tadi hasilnya dia akan seperti ini. Nah. Ini kan yang di bagian simpulnya. Sekarang kita tarik menuju bagian simpulnya. Supaya dia keriting. Seperti ini. Kemudian kita atur. Supaya melengkung seperti ini. Tadah. Nah. Kalau sudah. Ini. Ujung-ujungnya kita akan gabungkan. Jadi kita andaikan dia ini. Bagian-bagian yang tengah ini. Jadi dia tergabung. Tertempel gitu dengan sempurna. Jadi kayak gini. Jadi aku akan melanjutkan si. Jaitannya di yang lubang terakhir ini. Aku masukkan lagi ke. Si titik yang pertama. Oke. Kita sudah. Kita beruntung. Sisa benangnya. Tadah. Sudah jadi mudah bukan? Nah. Teman-teman bisa merapikannya terlebih dahulu. Seperti terbuka. Seperti terbuka. Terbuka rata. Ini. Jika mau agak menguncup juga boleh. Seperti terbuka. Seperti terbuka. Seperti terbuka. Seperti terbuka. Teman-teman bisa menambahkan hiasan. Seperti kancing. Aku punya sudah menyiapkan kancing. Seperti ini di tengahnya. Jadi hiasan. Teman-teman bisa menempelkannya. Menjahitnya dengan menggunakan benang dan jarum. Atau teman-teman juga bisa menggunakan lem. Bisa berguna. Yang bisa untuk kain. Tempelkan. Menggunakan. Lem kancingnya. Saya diletakkan sedikit. Berhati-hati dengan lemnya. Jangan sampai bleber ke bagian yang lainnya. Sudah. Masukkan. Kancingnya. Jadi. Kancingnya ini juga berfungsi untuk menutupkan. Si. Kelipatan-leipatan kain tengahnya itu. Yang agak sedikit beratakan. Tadah. Selesai. Ini yang sudah aku buat sebelumnya. Nah teman-teman bisa membuat beberapa. Eee. 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 Atau kita suka compatible. Bisa di rangkaip. Atau bisa juga tidak ditempel satu persatu. Jika teman-teman api jepit dan ingin menggunakan jepit rambut. Tinggal ditempelkan lem lagi. Tempelkan di atas jubitnya seperti ini Atau bisa juga Tempelkan di atas peniti Supaya menjadi bros di baju Atau bisa dirangkai Menjadi beberapa bunga Kemudian bisa ditempelkan di pita Supaya bisa menjadi korsas Seperti ini Jadi Fungsinya banyak teman-teman Bisa menggunakannya Sebagai kreasi untuk dekorasi Dari rambut atau baju teman-teman Masing-masing Sekian kreasi video hari ini Sampai mencoba Sampai jumpa 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 Sampai jumpa